Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah ya Allah Dan semua semua Menyebarkan Ya Allah Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Saya pikir Alhamdulillah 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 webinar ini Alhamdulillah 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 bergerak di sini dalam rangka menyiapkan pangan lokal kita yang sangat dibutuhkan di layar foto-fotonya sudah tersaji dengan baik kacang koro pedang tinggal olahannya dan bagaimana menjadi menu makanan penuh bergisi yang menarik bagi konsumen kuncinya di branding juga tidak hanya proses budidaya tapi bagaimana menggerik pasar jadi market driven bagaimana pasar bisa menjadi daya tarik tersendiri terutama merubah mindset itu barang-barang kacang koro pedang itu zaman dulu lah orang daleman gitu-gitu menganggap nah sekarang masuk perkotaan di kemari milenial misalnya semacam itu demikian Bu Grace dan seluruh narasumber seluruh partisipan dan jajaran ISWI yang luar biasa selamat salam sukses salam dari Bapak Menteri buat kita semua seluruh narasumber dapat sertifikat Bapak Menteri bukan sertifikat tanah yang gak bisa digadikan ini sertifikat sebagai narasumber juga seluruh partisipan yang daftar absen harapan kami adalah kalau tanda tangan Bapak Menteri tolong partisipan mempraktekan ilmu dari narasumber ini semua sehingga ada manfaat langsung dari ini dan saya minta Pro Pak Tani melakukan survei respon dari berbagai materi yang ada ini seberapa persen yang ditindaklanjuti oleh masyarakat di Singkong sudah kami lakukan survei dari BIMTEK ini sekarang menggelora Singkong pengantar lokal kita ekspornya naik tiga kali lipat hiliris jajinya tumbuh luas tanamnya juga naik harga Singkongnya juga bagus sekarang harga Singkong Rp1.500, Rp1.900, Rp1.800 di atas Rp1.000 aman ini jadi itu salah satu contoh dan kedelai sekarang juga harga bagus mudah-mudahan ini kita pertahankan sehingga petani lebih sejahtera demikian kunci yang pertama hargai jereh payah petani yang nanam koro pedang tolong jangan ditawar harganya langsung dibeli saja karena ini orang-orang kita petani kecil kita yang kedua konsumsi pangan lokal karena pangan lokal mempunyai membangkitkan stamina tubuh mempunyai berdampak ke potensi sel yang baik cintai produksi dalam negeri karena Jepang, Korea apa maju karena mencintai produksinya kita gak mau kalah Viva Republik Indonesia burung darah terbang di sawah ayam lakon tumbuh di atas batu pilahi taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Ingenyur Suwandi MSI atas kata sambutannya yang sekaligus telah membuka webinar secara resmi kami mohon kepada Bapak Suwandi kiranya berkenan untuk foto bersama sebelum meninggalkan tempat kepada tim IT yang bertugas dimohon untuk mengambil foto kami mohon hadirin membuka videonya tentunya dengan senyuman yang manis 1,2,3 selanjutnya 1,2,3 selanjutnya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 terima kasih hadirin jangan lupa mengisi link daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat karena tentunya kalau tidak mengisi daftarnya tidak akan mendapatkan sertifikat dan lain-lain terima kasih atas perhatiannya selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Sardiana Wanita Indonesia dengan hormat kami mengundang Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Enda Lestari MSG PhD untuk menyampaikan sambutannya terima kasih terima kasih Ibu Gris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan Bapak Dr. Ingenyur Suwandi MSI yang hari ini menyempatkan untuk bergabung dengan kita dalam rangka memperingatin Hari Kartini ini semua yang bertugas ini Pak kita upayakan maksimum semaksimum mungkin perempuan kecuali Pak Wandi aja nih sama Pak Ugi dan juga satu Pak Tatan dari Universitas Pasundan paling cakep Pak juga yang kami hormatin Pak Ugi Sugiyarto SIPMM selaku ketua panitnya kegiatan webinar series yang hari ini sudah mencapai seri atau episode 429 bukan main tak pernah berhenti sehingga kalau dicari atau ditelepon susahnya setengah mati dan yang terhormat Ibu Dr. Srihatati Pandi Magister Public Health dan Ibu Srihatun Hadi Martono SH serta Ibu Irayati Mahdar SH selaku pembina ISWI yang kami hormati para narasumber yaitu Bapak Doktor Tantan Widiantara STMT beliau adalah dosen program studi teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan sudah datangkah sudah hadirkah Pak Tatan yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Agnes Mordiati MS beliau ini benar-benar ahli dari dalam per koropedangan karena sudah 15 tahun beliau menggelutin penelitian tentang koropedang ini jadi berbahagialah Ibu-ibu yang hadir di hari ini beliau adalah guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM dan juga yang terhormat Profesor Ibu Profesor Dr. Evi Damayanti MS beliau ini adalah luar biasa Ketua Dewan Guru Besar IPB Universitas UUniversite dan Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB Universite tidak lupa yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Nonon Saribanon MSI beliau adalah Ketua Divisi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat IPADA ISWI serta Ketua LPPM UNAS Jakarta beliau ini adalah sahabat karib yang bertunggang-langgang untuk mensukseskan acara-acara ISWI dan yang terhormat tak kalah pentingnya sahabat saya ini Ibu Insinyur Hindarwati MSI yang beliau ini nanti akan bertindak selaku moderator di pagi hari ini yang terhormat Ibu-Ibu Ketua ISWI wilayah maupun ISWI daerah beserta jajarannya dari seluruh Indonesia yang hadir pada webinar di hari ini juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Pejabat ISRON 1 dan 2 dari Dinas dan Balit Bank Pertanian serta Ketahanan Pangan Nasional serta berbagai institusi terkait serta para Ketua Kapotan para Bapak dan Ibu Petani tidak lupa hari ini Ibu-Ibu Petani sangat apa namanya sangat kami banggakan karena perjuangannya maka kita semua dalam rawan pangan ini tidak pernah kelaparan atau kekurangan bahan pangan selamat Ibu-Ibu Petani semoga banyak yang hadir di hari ini dan juga kepada para pelaku UMKM pangan dan yang terkait tidak lupa juga kepada teman-teman semua yang telah bekerja keras sebagai panetia yang mempersiapkan webinar di hari ini dan yang paling penting adalah seluruh Bapak dan Ibu peserta webinar di hari ini Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita semua bisa bertatap muka walaupun secara online melalui zoom link ini maupun link YouTube bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar nasional yang berbahagia di hari ini nuansa webinar di hari ini berbeda dengan biasanya karena dalam webinar di hari ini nanti akan kita tampilkan beberapa lomba video tentang teknik memasak aneka makanan berbasis korobedang yang dilakukan oleh beberapa peminat sehingga kami memerlukan waktu tiga hari untuk menyeleksinya atau memilihnya dan akhirnya kita sepakat untuk menampilkan delapan video yang merupakan finalis daripada hasil lomba teknik memasak aneka makanan berbasis korobedang ini yang nanti tentunya akan ditampilkan dalam webinar ini semoga Bapak dan Ibu bisa menginspirasi atau mempraktekkan seperti pesan dari Pak Wandi tadi dan nanti tentunya juga akan dibahas daripada hasil tampilan dari video tersebut oleh para narasumber kita yang sangat handel dan piawai di bidangnya masing-masing Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta seminar nasional yang berbahagia dalam kesempatan ini kami mengambil tema topik seminar nasional kita di hari ini yaitu model inovasi modifikasi pembuatan dan penyajian aneka makanan berbasis kacang korok pedang karena makanan-makanan yang disajikan ini merupakan inovasi daripada makanan-makanan berbasis korok pedang yang telah ada demikian pula penyajiannya juga kita modifikasi sehingga kita berharap kaum milenial pun suka makan-makanan baik itu berwujud laupau ataupun itu camilan baik itu di restoran di kaki lima ataupun di hotel-hotel dan sebagainya semoga kacang korok pedang ini walaupun mempunyai manfaat dan kasihat serta kandungan gisi yang luar biasa dan bermanfaat bagi imunomodulator tubuh kita namun berhubung kacang korok pedang ini kurang populer atau kurang dipahami atau dimengerti oleh para masyarakat maka kali ini kita mengangkat topik tersebut berbasis korok pedang sehingga akan lebih populer lagi menjadi bahan pangan fungsional maupun bahan pangan alternatif kenapa hari ini kita memilih topik yang berbasis korok pedang karena korok pedang merupakan makanan yang kerap ditemui sebagai sayuran atau lauk pauk dan juga camilan rezat jenis kacang korok pedang yang biasa dikonsumsi adalah korok pedang atau korok oncak dan korok oncak nanti kalau salah sebut dibetulin ya Bu Agnes kacang ini biasanya digoreng atau disangrei dan dikemas sebagai camilan selain itu kacang korok pedang juga kaya nutrisi yang penting bagi tubuh yang penting bagi tubuh kacang ini adalah sumber makanan yang baik untuk vitamin B1 atau tiamin juga zat besi tembaga fosfor kalium dan magnesium serta folat dan mangan yang sangat baik folat dalam hal ini mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kesehatan jantung dan membantu membentuk sel darah merah konsumsi kacang korok pedang dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan cara terbaik untuk mengkonsumsi kacang ini adalah dengan direbus atau disangrei tanpa tambahan minyak atau pemanasan berlebih nutrisi dari kacang ini dapat maksimal didapat atau diperoleh kandungan gisi pada kacang korok pedang berdasarkan gabungan data gisi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang termasuk tinggi dan cukup tinggi adalah kandungan air energi protein karbohidrat serat kalsium fosfor besi kalium tembaga seng beta karotin karotin total tiamina riboflavin niacin dan vitamin C ini ibu-ibu kandungan gisi yang terkandung di dalam korok pedang tadi itu jadi kalau kita mengapekan atau kita tidak memanfaatkan korok pedang ini adalah kita sebenarnya rugi kita tidak bisa meninovasi aneka tanaman pangan lokal ada pun manfaat atau kasiat daripada kasiat istimewa daripada kacang korok pedang ini antara lain baik untuk ibu-ibu yang sedang hamil karena kacang korok kaya akan folat dimana nutrisi ini sangat penting untuk membentuk sel dan organ bayi dan dapat mendorong perkembangan janin menjadi sehat ibu hamil membutuhkan asupan folat tambahan untuk mengurangi resiko catat tabung saraf atau masalah dengan perkembangan otak dan sum-sum tulang belakang folat dalam kacang korok juga membantu mencegah keguguran kelahiran prematur dan juga berat badan lahir yang rendah yang kedua juga bisa berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam hal ini kandungan yang berperan adalah kandungan tembaga dalam kaca korok pedang tadi membantu menjaga sel darah putih yang sehat sel-sel darah ini menghancurkan patogin dan menghilangkan radikal bebas tanpa sel darah putih tubuh menjadi rentan terhadap infeksi dan penyakit kacang korok pedang juga mengandung antioksiden yang membantu mengatasi peradangan dan juga meningkatkan kekebalan tubuh selain itu juga berfungsi untuk membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula dimana ini sebenarnya memanfaatkan dari tingginya kandungan tembaga pada kacang korok selain itu juga bisa membantu melumasi sendi manfaat ini cukup karena cukup tingginya kandungan air pada kacang korok pedang selain itu juga bisa membantu metabolisme ini akibat manfaat dari tingginya kandungan protein besi seng tiamina dan niasin pada kacang korok tadi juga bisa menambah enersi manfaat dan tingginya kandungan riboflavin pada kacang korok itu bisa menambah enersi pada tubuh kita meningkatkan dan menjaga stamina manfaat dari cukup tingginya kandungan air pada kacang korok pedang ini bisa meningkatkan dan menjaga stamina selain itu juga bisa membantu penyerapan nutrisi ini merupakan manfaat dari tingginya kandungan seng pada kacang korok dan juga bisa merupakan sumber inersi ini merupakan manfaat dari tingginya kandungan protein dan karbohidrat pada kacang korok pedang selain itu juga bisa mencegah dan mengobati defisiensi tembaga yang merupakan manfaat dari tingginya kandungan tembaga pada kacang korok pedang dan dua hal lagi yang tak kalah pentingnya yaitu menurunkan risiko penyakit pelagra yang merupakan manfaat dari cukup tingginya kandungan niasin pada kacang korok pedang yang terakhir dapat membantu proses penyembuhan luka jadi kalau ibu tubuhnya ada luka-luka atau gatal-gatal silahkan memakan makanan yang berbasis korok pedang tadi ini sayurnya luar biasa enak ibu bisa menghabiskan nasi satu bakul dengan berlauk kaw korok pedang ini sayur korok pedang ataupun tempe korok pedang selain manfaat dan kasiat istimewa kacang korok pedang yang sangat luar biasa tersebut di atas prospek agribusiness korok pedang ini juga sangat menjanjikan atau prospektif karena diharapkan kacang korok pedang ini dapat menjadi pengganti substitusi kedelai kedelai yang tadi disampaikan Pak Wandi bahwa harga kedelai sekarang sangat bagus meningkat tajam oleh karena itu importnya pun juga tidak kalah ini apa perkembangannya importnya juga semakin besar terus melonjak tinggi banyak orang menyarankan agar segera dicari bahan pangan alternatif pengganti kedelai supaya divisa kita tidak hilang karakter bahan pengganti itu tentunya harus mirip dengan kedelai salah satunya tetap enak dan lesat ketika menjadi bahan papu tempe dan tahu selain itu juga bahan pangan tersebut juga harus bisa diproduksi secara masal dalam jumlah besar dan secara ekonomis menguntungkan bagi yang memproduksinya berbagai jenis koro dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam fermentasi berbagai makanan tradisional seperti kecap tempe pahu dan tauju banyak makanan terfermentasi dibuat dengan bahan dasar kedelai yang sebenarnya dapat dicampur dengan aneka kacang potensial seperti kacang koro pedang kacang koro bengok kecipir yang merupakan beberapa bahan baku yang memungkin bisa menggantikan posisi kedelai tersebut nanti selanjutnya detail tentang apa itu yang dimaksud dengan kacang koro pedang dan juga bagaimana cara mendapatkan bibitnya bagaimana teknologi budayanya dan juga bagaimana teknologi pasca panennya dari hulu sampai hilir ini nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Tantan dari Universitas Pasundan beliau ini juga tidak kalah getalnya menekunin koro pedang pedang ini sama dengan Ibu Agnes jadi kita hari ini mempunyai dua tokoh dalam bidang koro pedang sedangkan tentang proses pengolahannya nanti akan disampaikan atau dibahas tuntas oleh Ibu Profesor Agnes Morbiati dan tentang kandungan gisi dengan aspeknya ke dalam kesehatan atau imunomodulator tubuh kita nanti akan dibahas tuntas oleh Ibu Evida Mayanti dimana beliau ini sangat-sangat ahli di bidang pergisian selama ini yang selalu kita berkonsultasi dengan beliau ini dan tak kalah pentingnya dalam membuka atau mengaplikasikan sebagai usaha bisnis UMKM maka penyajian daripada aneka makanan berbasis koro pedang itu harus menarik dan harus ber apa namanya harus berbau kekinian penyajiannya itu oleh karena itu kita sebutkan inovasi dan modifikasi aneka pangan berbasis koro pedang tadi dan ini nanti akan dibahas tuntas oleh Ibu Nonon begitu pula dengan prosedur secara garis besar saja tentang branding atau bagaimana kita memberikan merk pada produk-produk kita ini demikian bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar di hari ini yang berbahagia hal-hal yang relatif penting yang dapat kami sampaikan dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan terapan guna mendukung percepatan perwujudan ketahanan pangan nasional berbasis koro pedang terutama saat rawa pangan seperti saat ini harapan kami insya Allah semoga semua ilmu terapan yang akan disampaikan baik melalui penayangan 8 video fasilitas lomba memasak aneka makanan berbasis koro pedang nanti tolong dicermati sebaik-baiknya dan juga yang akan dikomentari atau akan dibahas secara tuntas efek-efek cara mengolah cara menyajikan dan juga cara mempertahankan kandungan gisi yang ada di dalam koro pedang tadi itu oleh masing-masing narasumber yang piawe dalam bidang masing-masing dan semoga apa yang disampaikan di hari ini nanti dapat menginspirasi dan memotivasi untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar nasional di hari ini akhirnya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian bu gris terima kasih ibu retno seri enda lestari yang telah menyampaikan skenario singkat tentang materi yang akan disampaikan nanti oleh narasumber sekali lagi terima kasih ibu retno selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengantar dari panitia lomba video tentang teknik memasak aneka makanan yang berbasis kacang koro pedang kepada yang terhormat ibu dokter insinyur raffi paramawati msi kami silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam kita semua terima kasih ibu grace tadi sempat tutup jadi saya tidak bisa bicara baik bapak ibu peserta sekalian izinkan saya untuk menjelaskan mengenai lomba memasak makanan atau masakan berbasis korobedang lomba ini diadakan dalam rangka peringatan hari Kartini yang kita peringati pada hari ini dan kami mempunyai dua pertimbangan Kartini adalah identik dengan wanita atau ibu-ibu dan peran salah satu peran klasik dari ibu-ibu adalah memasak itu salah satu pertimbangan kemudian yang kedua adalah kami selalu ingin meningkatkan pengagaman pangan dalam arti meningkatkan peran pangan lokal oleh sebab itu Iswi dan Propaktani memutuskan untuk mengadakan lomba memasak makanan berbasis korobedang dan ini sudah kami umumkan sejak dua minggu lalu jadi sudah diumumkan bahwa akan ada lomba dan peserta diminta untuk mengirim videonya dengan maksimal lima menit nah lomba ditutup pada tanggal 17 April 2022 dan kami menerima banyak masukan kemudian pamitia lomba menyeleksi dari video-video yang masuk sehingga kami memutuskan ada delapan video yang menjadi finalis nah delapan video finalis ini akan dievaluasi oleh para juri ada tiga juri dalam hal ini tiga juri yang sangat berkompeten yaitu Profesor Agnes Mordiati kemudian Profesor Evi Damayanti dari IPB Profesor Agnes dari GM kemudian Dr. Nonang Saribanon dari Universitas Nasional jadi nanti akan ditayangkan nanti di sesi seminarnya akan ditayangkan delapan video dari para finalis dan nanti akan diputuskan ada tiga pemenang yaitu juara satu dua dan tiga kemudian ada juara harapan satu dua dan tiga serta ada favorit dan kepada seluruh pemenang kami akan mengirimkan hadiah yang cukup menarik terima kasih jadi itu penjelasannya saya kembalikan kepada MC Ibu Grace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh masih mute Bu Grace Grace masih mute terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rafi yang telah menyampaikan kata pengantar sebelum kita memasuki acara inti ya baiklah hadirin kita akan memasuki ke acara inti tentunya sesuai dengan topik yang ada yaitu model inovasi modifikasi penguatan dan penyajian aneka makanan berbasis kacang koro pedang nah kita akan dipandu oleh yang kami hormati yang sudah tidak asing lagi yaitu Ibu yang manis cantik yaitu Ingenior Hindarwati MSC kepada Ibu Hindarwati kami silakan terima kasih Ibu Grace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan Bapak Doktor Insinyur Suwandi MSC sahabat saya dari satu kampung kemudian Ibu Doktor Insinyur Retno Sri Indra Hestari MSC PSD sahabat saya juga dan Ibu-ibu semua sahabat saya yang di perupak tani maupun peserta webinar pada kali ini R.A. Kartini yang lahir 21 April setengah abad yang lalu adalah sosok anak bangsawan yang taat pada adat istiadat dan gemar membaca sehingga punya kebiasaan berpikir kritis Kartini gadis kecil itu sudah berkeinginan untuk memajukan kaum wanita yang saat itu tertindas oleh keadaan terdiskriminasi dan tanpa ruang gerak yang bebas untuk berkarya bahkan untuk lari dari kebodohan pun tidak mungkin pemikiran-pemikiran Kartini remaja saat itu yang paling fundamental adalah memajukan pendidikan untuk kaumnya sehingga sejajar dengan kaum pria perjuangan panjang yang berkelanjutan dan dari generasi ke generasi telah kita nikmati saat ini wanita mempunyai hak yang sama untuk berpendidikan berkarya dan berbakti pada nusa dan bangsa sejajar dengan kaum pria tanpa perjuangan Ibu Kartini satu setengah abad yang lalu maka tidak ada wanita yang dapat berpendidikan tinggi tidak ada sarjana wanita dan tidak ada iswi nah inilah yang menjadi roh dari peringatan Hari Kartini kali ini momentum ini kami manfaatkan untuk mengekspresikan kegembiraan kami kesukuran kami organisasi iswi yang telah diberi kesempatan oleh Direkturat Jenderal Tanaman Pangan untuk berpartisipasi aktif dalam mempromosikan pangan lokal melalui webinar Perupat Tani untuk itu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan dan jajarannya webinar kali ini mengangkat topik seputar inovasi teknologi untuk memanfaatkan mengembangkan komoditas yang belum populer di masyarakat yaitu Korobedang dengan tema webinar Kartini dan Korobedang maka webinar kali ini istimewa pakai telor webinar akan diawali dengan penjelasan dan pencerahan secara teknis apa itu Korobedang manfaat apa saja dan tentunya sudah seberapa jauh perkembangan teknis dan budidaya Korobedang yang akan disampaikan oleh pakarnya yaitu Bapak Tantan Lidyan Ngarak dosen program studi teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan sebuah warna lain pada webinar kali ini adalah seperti yang diceritakan oleh Ibu Raffi Paramawati lomba memasak dengan menggunakan bahan baku Korobedang ini iswi dan tim gercep yang dipimpin oleh Bu Raffi tadi telah disampaikan bahwa sudah di apa namanya di gather peserta yang memasukkan seleksi ya dua minggu yang lalu ya Alhamdulillah banyak yang mengirimkan video namun tim gercep iswi telah memilih delapan tayangan video yang dikirimkan oleh peserta video tersebut akan kita tayangkan pada kesempatan ini dengan durasi kurang dari 30 menit kita akan saksikan bersama karya kuliner yang menggunakan bahan baku Korobedang kemudian karya tersebut akan dinilai oleh tiga kartini handal pilihan iswi yaitu Profesor Dr. Insinyur Agnes Murdiyati MS kemudian Profesor Dr. Insinyur Ebi Damayanti yang ketiga Dr. Insinyur Nonon Saribanon MSC dari penilaian para juri tersebut akan ditetapkan juara 123 juara 123 dan juara favorit dua satu dan dua baik kita mulai dari paparan dari narasumber kita yang sengaja kami pilih kartono karena kaum wanita tanpa kartono kartono ini tidak mungkin ada kita kami persilahkan Bapak Doktor Tatan Widiantara Widiantara Waktu Bapak 15 menit ya Pak saya korting karena kami persilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua semoga kita selalu diberi kesehatan dalam kondisi yang menurutnya masih pandemi ya mudah-mudahan segera menjadi endemi saya coba share screen dulu amin suara saya jelas Bu Bapak Ibu sekalian jelas yang saya hormati Bapak Dirijen Tanaman Pangan Ketua ISWI kemudian MC Bu Gres Bu Nonon moderator dan semua peserta webinar pada kali ini sebelum dimulai saya tadi mau komen sebentar Bu rasanya berlebihan saya adalah Pakar Koro ada Prof Agnes ada Prof Evi betulan saya diberikan tugas sama penelasa dulu Pak Agung yang diminta untuk menggantikan kegiatan webinar ini dan kebetulan saya dulu sempat meneliti mengenai Kacang Koro ketika disertasi saya dan motivasi saya sebenarnya sangat senang bersilaturahmi dengan Kacang Koro Pedang ini apalagi ternyata Kartini-Kartini di ISWI ini sudah sangat maju mengenai Kacang Koro jadi sekitar 7-8 tahun yang lalu saya berkenalan dengan Kacang Koro kemudian ada hal-hal yang menurut saya perlu dikembangkan dan ya suka dukanya mungkin disebutnya bahwa Koro itu saya kesulitan di apa namanya bahan bakunya Bu pada saat itu sehingga mudah-mudahan dengan rejeki Allah pada saat ini saya bisa membuat suatu link ataupun bisa berbagi sharing mengenai Kacang Koro Pedang untuk kemajuan petani di Indonesia pada umumnya itu Bu jadi mohon maaf terlalu berlebihan bahwa saya merupakan Pak Koro disini ada Prof Agnes dan Prof Evi mohon izin Prof untuk sharingnya dan mohon dibantu apabila ada hal yang perlu diluruskan dari paparan saya baik saya mulai kebetulan diberikan temanya seperti ini strategi pengembangan budidaya tanaman Koro Pedang yang ramah lingkungan berkelanjutan untuk mendukung diversifikasi pangan lokal dan menongkrak kecataran kebanyi baik kita berangkat dari latar belakang bahwa pangan kebetulan saya di teknologi pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar dan ada dua sumber pangan yaitu pangan yang bersumber hewani serta pangan yang bersumber nabati dimana pangan-pangan tersebut yang dikonsumsi oleh mahasiswa dikonsumsi oleh manusia itu diharapkan dapat memberikan fungsi kesehatan kita ketahui mungkin dulu manusia mengkonsumsi pangan itu harapannya cukup dengan kenyang bergeser kembali harapannya konsumsi pangan itu dapat memberikan fungsi kesehatan kemudian bergeser kembali bagaimana bisa memberikan fungsional food atau memberikan fungsi antioksidan dan sebagainya dan sekarang sudah di kondisi bahwa pangan itu harus security food yaitu keamanan pangan bagaimana pangan bisa disediakan di meja masing-masing rumah itu adalah sudah secara aman termasuk oke apert sekarang itu bagaimana pangan itu yang kita konsumsi itu harus benar-benar aman termasuk dengan halalnya itu adalah kondisi dimana pangan harus dikonsumsi secara aman protein adalah salah satu kebutuhan manusia yang diperlukan oleh tubuh untuk kehidupannya sehingga sumber protein itu nabati dan hewan kacang koro itu merupakan salah satu sumber protein yang berasal dari turunan legum atau kacang-kacangan yang berpotensi untuk mencukupi kebutuhan protein yang diperlukan oleh manusia sehingga kacang koro ini berpotensi untuk dikembangkan nah kita tahu bahwa kedelai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Tanaman Pangan sekarang harganya di 9.000 ya Pak ya 10.000 itu secara harga cukup bagus tapi karena masih cukup banyak impornya di tahun 2022 ini kurang lebih 2,6 juta ton itu bagi para pengerajin tahu ataupun produk-produk yang kecil itu menjerit Pak kebetulan di Bandung, di Lembang banyak pengerajin tahu tempe mereka sampai ada yang tutup 3 hari dulu kemarin akibat semakin meningkatnya harga dari kedelai nah jadi dasarnya adalah waktu saya lakukan itu adalah bahwa oh dengan sumber protein yang mendekati dari kedelai potensi dari kacang koro itu sangat besar nah untuk produknya tadi mungkin sudah disinggung ataupun nanti akan dijelasin oleh Prof Agnes bahwa ketika kedelai bisa menjadi berbagai macam produk laha itu pun secara logikanya akan bisa dilakukan oleh kacang koro ini adalah yang terjadi ketika ketergantungan terhadap kedelai cukup tinggi ini serapan yang bisa diinformasikan oleh para pengerajin ataupun produk-produk yang dipengaruhi oleh kacang kedelai tadi bahan bakunya nah ketika permintaannya tinggi kemudian kita masih impor ini pasti akan menyebabkan harga menjadi sangat mahal ini prinsip pasar permintaan banyak biasanya harga pun menjadi tinggi baik nah salah satu sumber protein nabati itu adalah berasal dari kacang kacangan tadi dan koro adalah salah satunya nah tanaman koro secara varietas yang saya tahu adalah ini ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya putih istilah kacang koro itu di kacang koro pedang kemudian ada yang benguk ada koas itu ada istilah-istilah nama di tiap daerah yang berbeda-beda namun secara varietas itu adalah kacang koro pedang dan biasanya dia tumbuhnya tegak berbiji putih dan dinamakan dengan kanafalia enciformis dan ada yang tumbuhnya itu merambat climbing jadi kita harus ketika nanam kita harus pasang-pasang kayu karena dia merambat ke atas dan bijinya merah itu varietasnya adalah kanafalia gladiata nah dulu saya ketika disertasi bukan di bidang pertanian namun saya kuliah di UNPAD kebetulan dan suatu anugerah disertasi saya dirubah dan setelah itu harus sampai menanam jadi suatu pengalaman bagi saya dulu saya meneliti mengenai beras analog kemudian promotor saya bilang ini sudah ada yang publis dan tolong cari lagi topik lain kebetulan saya dapat rejeki ke topik kacang koro dan diharuskan untuk sampai menanam oke saya lanjut sehingga potensi kacang koro itu seperti apa pertama dia adalah komoditas lokal berpotensi sebagai sumber protein kandungan kacang koro nya berkisah antara 20-30% untuk kedelai 30-40% ini menurut Purwanto oke yang merah lebih tinggi proteinnya sehingga peluangnya adalah sumber protein abadi pemanfaatan potensi lokal dan pensubstitusi bagi produk olahan kedelai sehingga tadi ketika kacang koro ini benar-benar bisa dimanfaatkan saya rasa mungkin kebutuhan impor untuk kedelai atau mengurangi ketergantungan terhadap kedelai itu bisa coba untuk dikurangi nah ini yang saya alami mudah-mudahan mungkin sudah ada yang mengalami juga tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang dapat dibagi atau di-share di-sharing mengenai hal ini jadi dalam kacang koro di dalam tanaman pun ini ada kandungan yang namanya glukosida cyanogenik dalam bentuk glukosida cyanogenik yang berpotensi dapat terurai menjadi cyanida dimana kita tahu cyanida itu bisa menyebabkan toxic racun nah sehingga ketika akan diolah ini akan menjadi suatu kendala dalam pemanfaatannya mudah-mudahan sih yang sudah bapak ibu lakukan atau para petani lakukan ini tidak ada namun yang saya alami ketika melakukan penelitian tersebut sehingga ini potensi kacang koro saya rasa sudah 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 dipahami semua atau nanti akan dikupas tuntas oleh propinas ini bisa sebagai raw material yang nantinya bisa langsung di di apa diolah langsung biasanya digoreng sudah ada ataupun dia akan menjadi suatu produk intermediate produk antara yaitu menjadi tepung dimana ketika sudah menjadi tepung kita bisa substitusi ataupun kembangkan menjadi berbagai macam produk olah yang sudah saya coba lakukan adalah menjadi tempe mie cookies substitusi roti ataupun pengurangan terigunya kemudian sari koro dan tahu ataupun masih banyak lagi nantinya namun secara secara garis besar ketika sudah menjadi suatu produk antara yaitu tepung yang terbenduit kita bisa mengembangkan menjadi berbagai macam produk olahan ini adalah potensial dari Jack Bean kacang koro tadi dia punya kelebihan dia pun mempunyai kekurangan ini yang saya alami pada saat itu dimana ada glukosidasi anogeniknya kelemahannya kemudian untuk kebutuhan bahan baku pada saat itu sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan ataupun menanam kacang koro mudah-mudahan dengan momen ini saya mendapatkan informasi ataupun apa namanya suatu jejaring dimana untuk mendapatkan bahan baku kacang koro itu saya bisa di-share sehingga saya bisa mengembangkan bersama mahasiswa saya untuk lebih bisa mengembangkan atau meneliti mengenai kacang koro itu salah satu motivasi saya untuk bisa bergabung di sini terima kasih sudah diundang kemudian yang saya alamin ketika menanam kacang koro ini termasuk tanaman yang tidak terlalu apa ya kalau ini dia tahan cuaca tidak perlu hal-hal yang seperti apa penanamannya dengan pupuk saya pada itu pakai pura dan dia tumbuh dengan baik jadi tidak kalau ini tidak menak ya tidak bangsawan dia bisa tumbuh di tanah yang ini oke nah saya mustahil ringin ketika kebutuhan tergantungan kendela tinggi dan saya melihat ada potensi protein di kacang koro namun ada kelemahan di cyanida saya coba untuk menurunkan kandungan cyanidanya pada saat sebenarnya glukosida cyanogenik pada tanaman pangan itu bisa berkurang atau atau hilang itu dengan berbagai treatment pengolahan secara konvensional dengan sinar matahari yaitu dijemur dengan perendaman dengan air yang mengalir itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa menurunkan glukosida cyanogenik pada tanaman namun khusus untuk kacang koro ini saya jadikan suatu penelitian bagaimana saya bisa menurunkan suatu kandungan tersebut secara cepat karena ketika direndam itu membutuhkan waktu yang sangat lama nanti ada data yang pernah saya lakukan sehingga bagaimana optimasi ataupun suatu metode untuk menurunkan kandungan cyanida pada kacang koro yang selanjutnya bisa dimanfaatkan menjadi suatu produk-produk olahan selanjutnya saya disini mencoba membuat suatu produk tahu pada saat itu ini seri ketika saya mulai menanam dibantu oleh ibu-ibu petani jadi saya merasakan bagaimana kurang lebih sedikit menjadi seorang petani pada saat itu ini ada perkembangan dari mulai penanamannya kemudian perkembangan dari tanaman kacang koro dan ini ketika sudah manen sebagai informasi pada saat itu saya menanam ada 10 genotip jadi genotip itu didasarkan dari daerah daerah-daerah kacang koro yang dimiliki oleh suatu daerah dan diberumaskan juga genotip tersebut merupakan koleksi dari Pak Agung Keruniawan jadi saya coba tanam lagi kemudian saya analisis kandungannya sehingga kira-kira seperti apa kandungan kacang koro pada saat itu tadi sudah disebutkan oleh Bu Ketua Ismi bahwa kandungan airnya pun sangat tinggi nah dari 10 genotip ini ini ada jahat 1 sampai khusus yang nomor 9 ini ini adalah varietas Cannavalia gladiata yang berwarna merah dia mempunyai kandungan glukosida xenogenik atau HCl-nya cukup tinggi ini adalah kalau nggak salah dulu ini adalah dari daerah Jawa ini dari timur ini dari Flores flow itu ini saya teliti saya analisis kandungan HClN dan airnya untuk 10 genotip tersebut ini saya lakukan pada tahun 2013 kalau nggak salah 2013 yang kode C itu apa Pak dari mana nah ini hanya varietas merahnya saja saya pada saat itu tidak tahu daerahnya jadi kebetulan ada satu genotip dan saya satu sebenarnya saya konsen di Kecang Karo Pedang yang Cannavalia Encephormis yang putih ini namun saya sertakan juga ini karena sebagai pemanding pada saat itu saya waktunya Pak oh iya Bu berapa menit lagi Bu ya 2 menit lagi Pak aduh ya oke ini adalah kandungan-kandungannya ya kemudian ada protein baik saya sampai mengukur kira-kira berat panjang dan lebar serta tebal dari masing-masing genotip tersebut nah ini adalah menurut ada referensi yang menyatakan mengenai penurunan cyanida namun jangan ingin saya karena waktunya sebentar ini adalah metode untuk penurunan kandungan cyanida mulai dari dikukus kemudian direndam itu ada penurunan kandungan cyanida sebesar ini dan maaf ini penurunannya persen penurunannya seperti ini namun ketika menurunnya sangat tinggi dengan metode metode ini kondisi penurunan protein pun menjadi cukup tinggi karena dasar kita adalah memanfaatkan kacang koropodang namun dengan sumber protein yang kita harapkan diperlukan suatu metode yang bisa mentreatment penurunan cyanidanya tinggi tapi proteinnya tidak terlalu tinggi sehingga saya mencoba merancang suatu alat yang namanya sirup sirkulasi berpengaduk kenapa dasarnya adalah bagaimana ada suatu pengadukan yang terus memberikan efek pengadukan sehingga dengan pengadukan itu ada panas yang masuk tapi tidak terlalu panas namun juga merendam air dan diharapkan bisa menurunkan kandungan cyanida dengan cepat dan tinggi persentasenya namun proteinnya tidak terlalu ini ini yang selaku ini ada taran pengaduk 60 RPM 120 dan ini kesini adalah waktu dan dari hal ini saya bisa menurunkan sampai 83,97% untuk kandungan cyanida dengan waktu hanya 4,5 jam saja yang saya alami ketika merendam itu adalah 1 sampai 3 hari dengan penggantian air rendaman kurang lebih 4 sampai 6 jam sehingga pada saat itu saya mempunyai kebaruan yaitu menurunkan kandungan cyanida dengan bantuan metode alat yaitu sirkulasi berpengaduk dan untuk penurunan proteinnya pun tidak terlalu tinggi dari 21,89% ini masih mempunyai 16,67% sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu sharing sekali lagi mengenai hal tersebut salah satu kelemahan kacang koru adalah bau langunya ketika di treatment ketika disari ditempe ditahu pun seperti itu kemudian saya coba buat menjadi produk tahu pada sisi pengelahannya ini penggumpalannya adalah kalsium asam citrat dan kalsium dan ini adalah yang ingin saya coba sharing pada tahun 2012 ataupun ini data 2012-2013 dimana harga kedelainya itu masih 7.500 kalau tidak salah dari perhitungan substitusi yang 30% saja kita bisa menghemat sekitar 3,3 miliar Pak Dirjen ini hitungan saya pada saat itu ketika dibuat produk tahu nah sehingga harapannya mungkin dengan perkembangan yang sampai sekarang ini ini mungkin hal yang sudah jauh pesat ketika kita bisa mengaplikasikan pemanfaatan kacang koro ini terhadap ketergantungan kedelai itu mungkin bisa benar-benar sangat membantu mudah-mudahan beberapa tahun kebelakang saya yang apa namanya kurang mengikuti perkembangan mengenai kacang koro ini dengan momen ini saya bisa ikut berpartisipasi lagi mengenai perkembangan kacang koro sehingga kacang koro itu dapat dimanfaatkan dan bisa mengganti peran kedelai ya pertamanya mungkin substitusi kesananya mungkin kita bisa menjadi lebih banyak lagi pemanfaatan kacang koro nya karena ini adalah salah satu komoditas lokal yang perlu kita manfaatkan itu barangkali Ibu moderator mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau salah terima kasih sekali lagi saya disini bukan untuk menggurui namun harapannya kita bisa sharing saling bertukar pengalaman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa mas tatan tantan ini teknologi sirup yang mas apa namanya sediti ini akan sangat sangat membantu untuk pemanfaatan koro pedang yang protein tinggi ya tapi ada tadi satu lagi metode SMS mas nanti nanti mungkin mas bisa jelaskan di belakang SMS itu sebenarnya sama Bu jadi saya inginnya sirkulasi mixing system cuma saya indonesiakan menjadi sirkulasi berpengaduk oke jadi sirup itu tadi itu ya SMS sebenarnya ya betul tadi ada ini ada informasi yang mungkin mas tantan bisa manfaatkan jadi Pak Posno Wijanarko itu punya stok koro pedang yang cukup baik alhamdulillah jadi malah ada asosiasi koro pedang nasional boleh diinformasikan Pak karena mahasiswa saya banyak yang nyari untuk penelitian jadi saya arahkan ke sana untuk kita bisa bekerjasama mengembangkan ada nomornya Pak Posno nanti akan kita informasikan siap terima kasih terima kasih Pak Tantan luar biasa ini apa yang Bapak sampaikan penelitian bahkan pengalaman dalam menanam koro pedang ini jarang ini sampai menanam sampai tuntas ini sampai kepada bagaimana mentreatment racun yang ada di dalam koro pedang luar biasa mudah-mudahan ini menjadi milestone untuk koro pedang menjadi substitusi import ke delih amin 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 kita akan melihat menyaksikan kita akan menyaksikan video video kreasi ibu-ibu yang kreatif untuk memanfaatkan koro pedang ada delapan video yaitu yang pertama bola-bola susu koro pedang yang kedua enteng-enteng koro pedang yang ketiga koro can meatballs ini menarik sekali kemudian yang keempat muffin koro pedang yang kelima cookies koro pedang kemudian yang keenam bolu kukus bundar koro pedang yang ketujuh bolu kukus cetakan koro pedang ini favorit almarhum suami saya ini bolu kukus cetakan ini yang terakhir sayur oblok-oblok koro pedang kami persilahkan host untuk memutar tidak harus sesuai dengan urutan yang saya sampaikan monggo dipersilahkan mas padli untuk memutar video-video dimaksud makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum halo guys kali ini kita akan membuat koro can hitbol assalamualaikum 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Nah, yang pertama katan koronya disampai, kemudian dibilangkan supaya tidak menjadi kesan-kesan, jadi enak diadukkan. Kemudian dilakukan proses karamelisasi, kemudian api kecil, api di atas pokok, kemudian tambahkan juga ketiga, untuk bisa lebih enak. Yang pertama kali kita buat karamel daripada buah, kemudian ditambahkan kacang korea yang sudah dipender, ditambahkan bentegah dicampur, kemudian dicetak. Nah, ke dalam buku dicetak sebelum keras itu dipotong-potong. Ini disambung, cara kekuatannya pertama kali, kita nyalahkan kompok, kemudian kita masukkan pada teclon, kemudian untuk dibuat karamel. Aduk aduk-aduk supaya tidak berjalan dosok yang tidak kata, jadi tidak boleh pahit, tetapi termani. Ini harus diaduk dengan kaki yang besar untuk bisa menyakinkan gelapnya. Ini yang pertama. Aduk aduk, terus sudah diwarna coklat. Ketuk aduk, terus diwarna coklat. Ketuk aduk. Ketuk aduk. Tuk aduk. diaduk-aduk sampai terbentuk warna coklat alihnya dikecilkan selanjutnya kita masukkan kita masukkan kecangkan aduk-aduk kita masukkan kecangkan satu-satunya menolakkan minyak kita masukkan pada catatan selamat menikmati selamat menikmati saya masukkan aduknya di catatan setelah kelihatan pada catatan yang sebelumnya sudah diporek diangkat sebentar sampai agak membutuhkan kemudian diiris-iris supaya tidak terlis sudah mulai kita iris-iris supaya bisa diiris jadi konsistensinya masih belum terlalu beras selamat siang hari ini saya akan membuat sayur kacang koro pedang favorit yang bahan-bahannya di sini ada tiga buah hati ampelah ini sudah direbus terus ada kacang koro pedang satu mangkuk satu genggah melinjo ini yang sudah direbus setengah papan tempe terus 8 butir bawang merah 2 siung bawang putih yang ini sudah dipumis 10 buah Hai cabai rawit merah terus 20 buah cabai rawit hijau di nih utuh aja terus ada 33 helai daun salam sama jahe yang sudah dikeprek ini ada gula minyak dan kaldu Oke sekarang pertama kita akan melumis bawang merah bawang putih yang sudah dihaluskan minyak dan kaldukan selamat menikmati ini tempenya kita oseng sampai bumbu merata kemudian kita masukkan api ampelah kita aduk juga sampai rata sudah rata kita masukkan kacang koro pedangnya sampai merata kemudian kita cemplungkan melinjo melinjonya sudah direbus dulu ya wanginya sudah tercium ini kita aduk sampai merata sampai ada kecoklatan semua ya ini diaduk sampai bumbunya meresap kemudian ini ada santan 800 ml santan cair kita masukkan bumbu-bumbunya ada gula dan kaldu garam ya ini kaldu bubuk yang kita gunakan kita pakai kaldu jamur ini mungkin bisa sesuai selera kita tunggu sampai mendidih kemudian kita masukkan daun salam dan jahe yang sudah digutrik oke setelah kita masukkan daun salam dan nungkuas dan santan sudah mendidih kita masukkan cabainya uduk sambil kita masukkan santan yang kental ini santan kentalnya 300 ml ya kita aduk lagi sampai merata kita tunggu sampai matang langsung matang kita matikan kita matikan apinya kemudian kemudian kita bisa sajikan kita matikan apinya selamat menikmati bisa ditambah sebagai pemanis selamat menikmati baik, terima kasih itulah kreativitas ibu-ibu yang luar biasa saya ada dua kata kunci dari penayangan ini yang pertama adalah ternyata koroperdang ini kalau kita jadikan tepung ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tantan tadi kalau kita jadikan tepung ini lebih fleksibel untuk dibuat apa saja dan ini akan menjadi potensial sebagai substitusi import gandum, luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan ini yang kedua yang kedua peran pengurangan cyanida seperti yang disampaikan Pak Tantan ini sangat penting manakala kita akan menggunakan koroperdang ini untuk masakan yang real tadi itu jadi seperti dibikin apa sayur lodeh ya kemudian apa namanya tadi satu lagi oh ini meatballs ya seperti itu jadi ini luar biasa potensinya ke depan Pak Dirjen Tanaman Pangan ini enggak main-main kalau kita mainkan koroperdang ini secara baik akan luar biasa nantinya untuk sebagai substitusi import kedele dan substitusi import tepung import gandum ya baik kita akan lanjutkan dengan apa namanya penilaian oleh narasumber yang pertama narasumber yang pertama yaitu Ibu Profesor Doktor Insinyur Agnes Murdiati MS untuk menyampaikan paparannya sekaligus melakukan penilainya monggo Bu Agnes 10 sampai 15 menit ya Bu menurut saya Bu karena saya harus meng meng organize mudah-mudahan selesai terima kasih saya bisa share screen ya mau enggak Bu aduh Ibu berkebaya cantik sekali aduh terima kasih karena hari-hari ini ini diwajibkan pakai kebayanya soal Pak Tantan saya saya belum punya kebayanya Bu boleh pesen ke Bu Pak ini kok layar saya enggak bisa full ya sudah started sih Bu belum muncul berarti belum muncul ya baik sambil menunggu munculnya terima kasih Bu Hindarwati sebagai moderator kemudian yang terhormat Bapak Dokter Insinyur Suan di MSI di Cintana Manpangan kemudian Ibu Dokter Insinyur Retno Sri Indah Rorok Roroknya kan ya Retno Sri Indah Rorok Lestari MSC PHC Ketua Umum SW kemudian Bapak Ugi Sugiharto SIPMM sebagai Ketua Panitia kemudian para narasumber ada Pak Tantan kemudian Bu Evi dan Bu Nonon selamat siang pada semua yang hadir di webinar ini baik yang melalui Zoom maupun yang ada di live streaming saya ucapkan selamat siang kemudian salam sejahtera untuk kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nusaybu sudah sudah bisa kelihatan Ibu belum Bu belum Bu barangkali mau dibantu sama admin Bu ya ya mau enggak kalau itu tolong ye makanya ini yang saya khawatirkan kalau enggak ye minta tolong IT-nya untuk membantu ini saya 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 ini saya stop kok enggak mau ya ibu stop screen dulu biar ya ini saya stop tapi kok enggak mau ada apa enggak enggak bisa di stop dari situ enggak karena ini kok enggak bisa saya stop ya bisa di stop dari host apa gimana panitia enggak muncul ya ini masih masih ini mungkin di stop screen dulu Bu Agnes iya tapi enggak bisa saya stop screen stop share kok enggak bisa eh sorry stop share ya biasanya itu ya langsung bisa ke stop ini kok enggak bisa ini udah Bu sekarang Bu tampun nah tempat saya enggak muncul gimana caranya ibu saya matikan dulu ya lihat dari itunya ibu berarti dari bahannya ibu di laptop ibu aduh kayaknya hang ya saya ya ini sudah bisa langsung bisa langsung baca aja di Agnes dari pamparan bisa masih muter-muter aduh malah hilang semua ya ibu masih ada kok gimana sudah enggak iya ibu ibu yang muncul mukanya enggak oh ya sudah ini 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 yang muncul dari salang yang muncul yang muncul tayangan ibu muncul ibu bisa baca dari laptop ibu aja seperti apa nanti panitia mengikuti apa yang ibu sampaikan gitu Bu tayangannya oh ya mohon maaf ini yang saya khawatirkan seperti ini walaupun baru ngalami ini lho saya sebetulnya terima kasih selamat siang semuanya jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat pada Pak Tantan tadi ya ya bu sepertinya ada gangguan jaringan di dari zoomnya bu Agnes bu Agnes ya ya jaringan biasanya bu mungkin bisa diusulkan bu Agnes menggunakan paket data saja jangan pakai wifi wifi suka drop jadi harus dibalik ke paket data atau dua-duanya dipakai gitu biasanya karena itu kalau tersetok begitu beliau mengalami gangguan jaringan bu Retno bisa ditelepon bu Agnes kenapa dengan narasumber lainnya dulu bu oh gitu kita kita ke narasumber berikutnya dulu ya iya gak apa-apa deh ya ya narasumber saya teleponnya sedikit ibu ibu sampaikan dulu oke sebentar ya ya tunggu tunggu sebentar tanpa ~~~ bu 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 dilanjut dulu aja Bu ya boleh baik monggo Prof. Evi dan Mayanti untuk menyampaikan paparannya 10 ya Bu kalau bisa 10 menit baik Ibu saya coba untuk bisa cepat dapat dilihat ya bisa cuman belum fullscreen Bu silahkan Bu ini sedang dicoba untuk fullscreen oke kenapa jadi tiba-tiba ikut-ikutan ini ya biasa Bu ya ini fullscreennya tidak bisa bergerak sudah tidak apa-apa sudah kelihatan doa dulu doa lanjut lanjut Ibu penasaran Mbak Pospita bisa dibantu lanjut bisa kan bisa ya tidak apa-apa ya saya sekali fullscreen tapi kenapa tidak bisa tidak tahu saya tidak apa-apa Bu Mbak Pospita bisa bikin fullscreen baik nggak apa-apa ya bisa lanjut saja ya jadi sesuai dengan yang diminta mungkin tadi sudah banyak Pak Tatan oh iya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ini yang saya hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan Bapak Dr. Suandi Ibu Ketua Iswi Ibu Dr. Retno dan juga Ketua Panitia Bapak Ugi Ibu-ibu semua pengurus Iswi dan semua hadirin yang saya hormati yang saya banggakan terima kasih atas kesempatannya saya ingin sesuai dengan permintaan Panitia untuk menyampaikan mengenai Koro Pedang ini terutama dalam aspek gisinya jadi tadi sudah disampaikan bahwa bahwa kacang Koro Pedang ini memiliki ya karena Valia Encyformis ini memiliki kandungan kisi yang sangat baik khususnya pada kandungan protein tetapi sayangnya memang juga ada zat anti-kisi yang terdapat di dalam Koro Pedang ini khususnya seperti tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Tantan asam cyanida yang beracun dan akan menghasilkan apa namanya maksudnya glikosidae cyanogenik yang nanti kalau dimakan akan diubah menjadi asam cyanida yang beracun kemudian Konkanafalin A ini yang bisa menyebabkan hemagglutinasi darah dan ada beberapa antitripsin juga yang tidak baik yang kurang baik untuk tidak artinya zat anti-kisi dianya persifat anti-kisi nah dengan pengolahan yang tepat maka kandungan zat anti-kisi ataupun yang beracun dan yang beracun ini akan membuat senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi berkurang atau bahkan hilang bisa dibantu bisa dibantu ya ya bu atau mau di-share dari sana halo halo ibu silakan lanjut saja lanjut saja tentunya kalau kita berbicara pangan yang kita konsumsi maka kita sekali lagi melihat pada fungsi dari makanan khususnya pada protein yang kita unggulkan di dalam koropedang ini sebagai zat pembangun tubuh nah dilihat dari apa yang kita konsumsi tentu kita berpedoman pada pedoman gizi seimbang jadi kalau kita hanya seperti sekarang ini diet yang tinggi protein itu sebetulnya juga kami dari alih gizi tidak merekomendasikan hal tersebut jadi yang tepat adalah dengan gizi seimbang nah disini untuk lauk pauk maka kacang-kacangan ada berada pada lauk pauk yang kira-kira kalau dalam konsumsi satu harinya itu sekitar 2-4 porsi ada berada pada di piramida pada di atas ya di tumpeng ini nah dilihat dari kandungan proteinnya memang tinggi di atas 20% bahkan ada yang di atas 30% tetapi sayangnya seperti pada umumnya protein nabati yang lainnya mutu dari proteinnya tidak setinggi dari protein hewani karena apa karena memang komposisi dari asam aminonya biasanya dia memiliki kalau kacang-kacangan kekurangan pada metionin asam amino pembatasnya itu metionin sehingga nanti dengan mengkombinasikan jadi kalau saya lihat di dalam video nanti kita yang tadi kita lihat pengolahan tersebut mencampurkan dengan bahan-bahan yang lain dengan demikian sumber dari asam amino dari nabati kacang koro ini akan dilengkapi dengan protein dari lainnya misalnya tadi misalnya dari tepung terigu kan juga mengandung protein asam amino metionin yang kurang mungkin akan ditutupi oleh terigu ataupun dari kemudian tadi kita lihat juga dari misalnya kalau dalam bentuk lauk dia makan dengan nasi maka akan disumbang apa namanya kekurangan asam amino metionin dari nasi dan seterusnya nah demikian juga apa namanya untuk sumber-sumber yang lainnya ya tadi akan dilengkapi begitu telur katakan tadi ada kue-kue yang ditambahkan dengan telur sehingga mutu proteinnya tentu akan menjadi meningkat dibandingkan kalau kita hanya mengkonsumsi kacang koro saja begitu jadi tidak dicampurkan nah oleh karena itu protein dari kacang koro ini tentu kita berharap dia akan berfungsi berperan di dalam berbagai macam fungsi ini ya tidak bisa full screen ya sayang kemudian di dalam di dalam pengembangan produk tadi kita melihat bahwa hal-hal yang kurang di dalam produk tersebut akan ditutupi dengan pengolahan katakan rasa yang kurang enak tadi Pak Tantan tadi bilang ada rasa yang kurang enak aroma yang kurang enak misalnya dari penelitian Kusumawardani 2015 ini dia mencoba membuat mensubstitusi kalau tempe betul 100% dari koro pedang kacang koro pedang ada rasa aroma yang kurang diterima dari penelitiannya 25% substitusi ini bisa persis sama dengan mirip dengan tempe kedelai murni jadi mungkin ini nanti perlu dikembangkan terus bagaimana supaya yang bergisi tinggi pangan-pangan gisi tinggi ini kacang koro pedang yang bergisi tinggi juga bisa diterima dan dikonsumsi bagaimana pengaruh pengolahan pengaruh pengolahan dapat merusak zat gisi dengan cara dia merusak struktur kemudian adanya ikatan silang sehingga dalam metabolisme ikatan silang ini tidak dapat dicerna tetapi sebaliknya bisa juga pengolahan itu dapat meningkatkan zat gisi misalnya memudahkan untuk diserap tubuh contohnya protein itu sebetulnya kalau dia dipanaskan dia juga akan menjadi akan terbuka terbuka ikatannya makanya denaturasi protein itu lebih mudah diserap di dalam tubuh kita dibandingkan dengan protein yang mentah jadi pengolahan itu ada manfaatnya sebenarnya nah kemudian juga tadi misalnya komposisi dari asam amino pembatas yang terdapat pada kacang korupedang ini kemudian akan dilengkapi dengan kalau kemudian pengolahan itu adalah merupakan campuran dia dapat meningkatkan atau melengkapi komposisi asam amino sesuai dengan kebutuhan tubuh sehingga nanti mutu dari proteinnya dapat meningkat nah kemudian dilihat dari jenis pengolahannya maka panas ini biasanya yang paling banyak menyebabkan rusakan dari zat-zat kisi vitamin kemudian juga apa namanya mungkin lemak terutama lemak-lemak yang tidak tahan terhadap panas tinggi kemudian kalau dingin ada pengaruh tetapi lebih kecil dibandingkan panas kemudian fermentasi lebih malas sebenarnya kalau fermentasi dapat meningkatkan jadi ini adalah pengolahan yang dapat meningkatkan zat-zat kisi ketersediaan zat-zat kisi bahkan dari film-film atau yang apa namanya hiva putih yang dari dari kapangnya itu bisa menyediakan zat-zat kisi yang dibutuhkan jadi protein akan lebih meningkat kemudian vitamin juga akan dibentuk dibandingkan dengan mentahnya jadi biasanya seperti tempe itu menyebabkan kandungan zat-zat kisinya menjadi lebih baik nah saya langsung kepada video yang tadi sudah ditayangkan maka di dalam pengembangan produk pangan baru ada dua kemungkinan yang pertama adalah pangan inovasi baru nah ini kalau bisa seperti ini biasanya produk tersebut lebih sulit ya lebih sulit untuk ditiru karena memang ini adalah baru begitu biasanya dari riset tapi yang paling mudah memang adalah imitatif jadi imitatif ini adalah mengubah sedikit kebanyakan kalau kita perhatikan tadi 8 video tadi bersifat imitatif jadi mengubah misalnya bolu kukus ditambahkan substitusi begitu ya dari tepung terigu yang digunakan atau muffin demikian juga dengan tepung tepung koro jadi bersifat imitatif meniru atau tadi oseng-oseng atau oblok-oblok nah itu kan juga sebetulnya tidak ada kemudian ditambahkan jadi ini tidak ada yang tidak bagus semuanya bagus sepanjang kita melihat bahwa tujuan dari pengembangan pangan inovasi baru ini adalah untuk bisa kalau dalam produk di dalam jualan itu dia life siklus hidup dari produk itu kan terbatas jadi memang ada ada apa namanya ada grafiknya ya jadi ada masanya jadi dengan produk pangan baru ini nanti dia akan kemudian diperbarui akan lebih panjang masanya nah kemudian diversifikasi kita bosan kalau makanannya bolu saja makanya ada muffin ada tadi enting-enting ada apa lagi ya macam-macam ya tadi ya nah jadi ini bisa membuat masukan dari produk pangan yang berbasis koro ini menjadi lebih banyak ya karena tidak bosan kemudian yang menjadi perhatian juga adalah berapa banyak proporsi dari tepung koro pedang ini yang bisa disubstitusi atau bisa digantikan atau bahkan mungkin 100% adalah koro pedang nah hal ini akan membuat nilainya menjadi berbeda yang lebih banyak tentu kita lebih inginkan ya tetapi tadi mungkin ada pembatas bau, rasa dan sebagainya jadi ini menjadi pertimbangan di dalam pengembangan produk pangan baru nah di dalam kontribusi zat gisi dari koro kacang koro pedang ini akan dilihat dari berapa banyak jumlah koronya jadi kalau misalkan relatif untuk misalnya muffin ya tadi kalau sayang memang kami tidak mendapatkan berapa komposisi tetapi kalau dilihat dari video ya kira-kira kelihatannya tepung kacangnya koronya itu juga seimbang atau lebih banyak sedikit dari dibandingkan dengan tepung terigunya misalnya dibandingkan misalnya kalau pada bakso bakso ada di tengah sedikit ya memang tidak sebanyak dari muffin ataupun dari bolu kemudian juga misalnya enting-enting enak dari segi pengolahan dia akan menjadi diversifikasi tetapi dari segi kontribusi zat gisinya ini mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain jadi ini juga menjadi pertimbangan di dalam apa namanya sumber zat gisinya kemudian dari teknik pengolahan teknik pengolahan dengan perendaman perebusan tadi sayang memang tidak ada pengolahan fermentasi karena pada sayur oblok tadi tempe yang digunakan adalah tempe dari kedele nah kalau misalnya tadi lebih kreatif lagi digunakan tempe dari kacang korong maka akan lebih banyak lagi kacang korong yang digunakan jadi ini dari penelitian misalnya untuk perendaman biji kacang korong ini yang dengan CACL 10% 3 hari dapat mengurangi asam si anida 99% jadi memang kalau kita ingin mengembangkan lebih banyak lagi penggunaan kacang korong mungkin ada hal-hal yang terus perlu kita kembangkan lagi kita kembangkan lagi sehingga bisa mendapatkan bahan baku yang lebih sesuai begitu ya bisa menghasilkan produk-produk yang lebih disukai jadi dari 8 kesimpulannya apa dari 8 video produk yang tadi disampilkan berbasis kacang korong pedang kami sebetulnya menilai semuanya bagus kenapa karena semuanya menggunakan kacang korong pedang dan itu memang tujuan dari perlombaan video ini tetapi namanya perlombaan harus ada 1, 2, 3 beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan antara lain kalau saya berbicara dari segi zat gisi maka berapa banyak kontribusi dari zat gisi yang disumbangkan oleh kacang korong pedang terutama misalnya protein karena protein yang menjadi unggulan dari korong pedang kemudian nanti kalau kita bicara zat-zat fungsional lainnya nanti mungkin ini menjadi tambahan keunggulan dari produk tersebut saya kira demikian ibu tidak banyak yang bisa saya sampaikan tetapi selamat kepada para pemenang nanti tidak akan disampaikan tetapi pada intinya semua selamat dan ini menjadi satu tonggak untuk terus mengembangkan pangan-pangan berbasis kacang korong pedang demikian bu Indar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh on time terima kasih Prof. Evi luar biasa jadi kita menjadi tahu berapa persen sebenarnya yang yang ideal supaya korong pedang ini betul-betul manfaatnya bisa dirasakan ya bu ya jadi dampaknya untuk substitusi ini betul-betul bisa lebih bermanfaat dan ini menjadi milestone ke depan termasuk penelitian termasuk pengembangan korong pedang dan termasuk penelitian gizinya ke depan ini yang harus kita lakukan baik terima kasih selanjutnya bu agnes sudah masuk silahkan minta tolong di share saja video saya PPT saya silahkan host untuk men-share ya hongga bu agnes baik terima kasih saya melanjutkan slide yang berikutnya ya jadi ini beruntung sekali malah tadi bu evie sudah bicara lebih dulu sehingga pengolahan itu sudah dibicarakan juga jadi tujuan pengolahan tadi saya katakan ini yang pertama supaya menyiapkan produk itu siap untuk dikonsumsi kemudian supaya produknya menjadi lebih awet kemudian mungkin mengubah menjadi produk antara yang siap untuk diolah lebih lanjut menjadi produk-produk lain dan biasanya kalau produk antaranya itu berupa tepung maka ini akan sangat fleksibel untuk perubahan menjadi produk-produk yang lain atau juga bisa sampai pada produk akhir ini beberapa contoh slide berikutnya namun demikian ada pengaruh negatif juga selama pengolahan tadi Bu Evin juga sudah mengemukakan sedikit terutama penggunaan panas penggunaan panas yang berlebih ini akan menurunkan nilai kecernaan dari dari seset kisi yang terdapat di dalamnya oleh karena itu usahakan pemanasannya tidak berlebihan jadi kalau misalnya pun sayur tidak habis itu dipanaskan kembali ya mungkin sekali dua kali sajalah jangan sampai seminggu misalnya nanti malah tidak memperoleh apa kebaikan dari sejat kisinya tapi malah terbalik kemudian ada pengeringan ini pengeringan kemudian pengorengan ini karena sungunya tinggi bisa mengibatkan terjadinya oksidasi pada bahan pangan yang kita miliki atau pada sejat kisi yang terdapat di dalam bahan pangan nah kemudian juga ada selama pengolahan kita melakukan pemotongan atau pengezilan ukuran yang kemudian mungkin dilanjutkan dengan perendaman nah ini bahayanya adalah terjadi kehilangan senyawa-senyawa yang bersuat larut dalam air mungkin beberapa vitamin vitamin B vitamin C itu bisa terlarut nah padahal kita di dalam mengolah makanan itu sering sekali bahkan mungkin hampir setiap saatnya setiap masak itu melakukan pemotongan kemudian direndam direndam atau dicuci nah jadi sebaiknya memang kalau kita menyiapkan makanan itu bahan mentahnya tadi dicuci lebih dulu baru dipotong-potong kemudian nanti kalau tidak puas bisa dicuci sebentar lagi tapi tidak perlu perendaman karena dengan perendaman itu banyak servus yang terlarut tercuali pada bahan tertentu mungkin memang memerlukan juga perendaman yang tujuannya supaya air itu bisa masuk misalnya pada kacang merah kering supaya bisa mudah diolah lalu dilakukan perendaman lebih dulu semalam misalnya supaya airnya bisa masuk sehingga keping bisnya menjadi lebih lunak nah pemanasan dan peningan yang berulang ini akan mengakibatkan karbohidrat yang terdapat di dalam bahan itu terdapat partinya itu mengalami kerusakan menjadi parti resisten ya namun demikian sekarang ini juga seringkali malah kita memerlukan pengolahan yang meningkatkan parti resisten karena kalau parti resistennya tinggi itu artinya kalau bahan pakan itu dikonsumsi terutama oleh penderita diabetes ini akan menguntungkan sehingga tidak akan mudah diubah menjadi glukosa di dalam darah kita akibat negatif yang mungkin bisa ditimbulkan di dalam proses pengolahan adalah munculnya senyawa-senyawa yang bersuat karsinogenik mungkin radikal bebas yang terbentuk selama proses pengorengan dengan menggunakan minyak goreng yang dipakai berulang kali ini mungkin bisa minyak goreng yang sudah hitam tadi disaring atau diberikan perlakuan tertentu sehingga menjadi bening kembali tapi sayangnya radikal bebas yang terbentuk kemudian senyawa-senyawa zat racun ada senyawa dimir dan trimir yang terbentuk itu tidak bisa hilang nah ini merupakan senyawa-senyawa yang karsinogenik oleh sebab itu penggunaan minyak goreng yang berulang itu harusnya dibatasi kemudian juga pembentukan nitrosamin misalnya pada produk-produk daging yang dibakar itu dapat mengakibatkan munculnya senyawa nitrosamin yang bersuat karsinogenik demikian juga penambahan pengawet yang berlebihan jadi bahan tambahan pangan itu memang diperbolehkan tetapi sudah ada aturannya seberapa banyak itu diperbolehkan karena kalau bahan pengawet diberikan itu berlebihan maka risikonya adalah ada residu yang berbayar bagi kesehatan selanjutnya slide berikut pengolahan pangan ini sebetulnya hanya menggunakan tiga dasar yaitu dasar yang diolah cara fisik cara kimiawi dan cara biologis ini biologis dan esematis itu jadi satu atau kombinasi dari kedua dan ketiga cara tersebut berikut untuk cara fisik ini sudah biasa sekali kita lakukan mulai dari pemotongan perrendaman pemanasan slide yang berikut jadi penghilangan air baik itu pengeringan pengenalan dihidrasi kemudian perlakuan panas fasiorisasi serisasi pengendinginan dengan suhu rendah peninginan pembekuan kemudian pengecilan ukuran ini masuk ke dalam kelompok pengolahan yang secara fisik jadinya fisiknya saja kemudian yang berikutnya pengolahan secara kimiawi pengolahan ini menggunakan tambahan bahan pangan kimia jadi misalnya penggunaan asam bensuat untuk memperpanjang umur simpan misalnya sirup atau penambahan sudak kue pada pembuatan roti atau pengumbalan pada pengumbalan protein pada pembuatan tahu dengan menggunakan tadi mungkin dengan CaCO3 mungkin dengan asam sitrat ini masuk dalam pengolahan secara kimiawi kemudian yang berikutnya pengolahan secara biologis dan enzimatis Bu Evi tadi sudah memukakan antara lain adalah proses-proses fermentasi nah fermentasi ini memang bisa terbentuk oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam bahan itu sendiri atau dihasilkan oleh mikrobia yang ditumbuhkan di dalam bahan itu banyak sekali proses fermentasi atau proses enzimatis maupun biologis di kita itu ada tempe kecap tape anggur pengolahan coklat pengolahan coklat memerlukan proses fermentasi untuk memunculkan apa namanya senyawa penghasil flavor atau precursor flavornya pengolahan teh demikian juga untuk memunculkan warna coklat atau warna coklat hitaman pada teh itu memerlukan proses fermentasi sehingga kalau sekarang itu dikenal ada teh teh hijau ada teh putih teh putih itu memang tanpa fermentasi sama sekali sehingga kalau diseduh itu airnya tidak akan menjadi kecoklatan kemudian beberapa bahan pengempuk daging misalnya ada papain bromelain ini masuk dalam kelompok pengolahan secara enzimatis karena papain ini sebetulnya akan enzim yang terdapat pada pepaya cuma dia sudah diekstrak kemudian dikeringkan jadi kalau kita pakai langsung daun pepaya yang diremet diremas kemudian dipakai untuk membungkus daging itu dagingnya juga akan bisa menjadi empuk sedangkan bromelain itu enzim yang ada di dalam nanas sehingga kalau kita melihat resep-resep masakan yang ada itu banyak juga resep masakan yang menggunakan daging itu dicampur dengan nanas ini sekaligus untuk mengempukkan dagingnya silakan lanjutnya nah masalah yang diadapi oleh industri atau produsen pengolahan itu sebanyak mungkin mencegah terjadinya kerusakan jad gizi tetapi hasil olahannya itu harus memenuhi persyaratan mutu yang sudah diwajibkan dan juga jangan lupa dapat memenuhi selera konsumen nah sayangnya pada lomba ini kan kita nggak bisa nginzipi ya jadi kelihatannya hasilnya enak-enak sekali tetapi nggak tahu ya masih langung apa tidak pahit atau tidak nah ini yang belum tahu konsumen itu jadi industri itu harus harus menyiapkan supaya konsumen itu mendapatkan jaminan kualitas keamanan baik itu kuantitas tadi sebelum saya rubah jaminan kualitas dan kuantitas kemudian jaminan keamanan kemudian nilai gisi dan kehalalan yang seperti dituntut oleh konsumen atau yang tercantum dalam tabel jadi pada makanan kemasan itu merupakan suatu kewajiban untuk memberikan label yang berisi tuntutan dari konsumen ini tadi nah dengan demikian setiap produk makanan kemasan harus mencantumkan label tadi yang berisi kualitas dan kuantitasnya monggo berikutnya nah ciri masyarakat modern ini sekarang masyarakat itu sangat kritis di dalam pemilihan makanan jadi kalau tadi Ibu Evi juga memukakan Mas Tantan memukakan juga kalau dulu itu orang makan hanya kenyang sekarang itu tidak sekarang sudah ada tuntutan lain tidak hanya kenyang mungkin memperhatikan juga kandungan gisinya kandungan gisi dari makanan yang dibeli itu seperti apa sih apa saja yang terkandung di situ mutunya bagaimana apakah enak itu termasuk mutu sensoriknya kemudian suat fisiknya mungkin dalam bentuk remuan atau utuh-utuh lalu juga lalu juga apakah punya manfaat bagi kesehatan tapi jangan dilupakan branding itu menjadi daya tarik tersendiri ini nanti mungkin akan banyak mengenai brandingnya berikutnya saya akan melihat mengenai pengelolaan koropedang putih koropedang putih yang kita pakai jadi tadi ada koropedang putih dan koropedang merah kalau koropedang putih itu yang jack bean yang kanavalia enziformis koropedang merahnya itu yang sword bean kanavalia gradiata berikutnya ini saya kira bisa saya lewati saja ini produknya cukup tinggi kandungan protein yang pengamatan saya bisa 30% lebih pemanfaatnya sampai sekarang itu masih terbatas sekali lanjut permanfaatnya masih terbatas sekali karena apa karena biji koropedang ini tidak bisa secara langsung dikonsumsi karena kandungan HCN tadi oleh karena itu perlu perlakuan untuk menghilangkan HCN-nya lebih dulu namun demikian sudah ada juga daerah-daerah yang memproduksi olahan koropedang ini tadi Pak siapa namanya Pak Kosnow itu saya sudah ngicipi Pak Kosnow olahannya tempe koropedang dan kecap koropedangnya itu enak yang lain ada tahu dasari koropedang atau yang mungkin orang menyebutnya susu koropedang itu juga sudah ada yang memproduksi berikutnya ya saya hanya ingin menunjukkan saja disini bahwa koropedang ini memang betul-betul jenis seralia atau kacang-kacangan yang kandungan gisinya itu sangat bagus jadi kalau dari koropedangnya sendiri sudah bisa diolah menjadi macam produk tadi sedangkan kalau saya lihat terpisah dari masing-masing komponen yang ada di situ ini yang dari biji koropedang kemudian ini kulitnya kulit kulit bijinya itu keras sekali mungkin sekitar 25-30% dari berat keseluruhan biji ini mengandung selulosa yang dapat diolah lebih lanjut menjadi CMC yang banyak dipakai ini sebagai pengumpal sebagai pengental atau HPC HPMC dan MC methyl cellulose sedangkan kandungan yang ada di dalam indusperumnya ada protein dan karbohidrat karbohidratnya ini ada padi ada serat ini sudah kita lihat semua kemudian proteinnya itu ada konsentrat protein ada isolat protein nah yang menarik di sini karbohidrat ini dari sisi proteinnya mengandung senyawa peptida bioaktif yang ternyata di dalam penelitian saya ini bisa menurunkan hipertensi kemudian bisa menghambat diabetes karena dia punya kemampuan untuk menghambat enzim DPP4 kemudian bersifat antioksiden namun ada senyawa yang masuk dalam kolongan protein ini yang disebutkan karnavalin ini orang sering sering juga menyebut ini racun tapi ternyata dia mempunyai sifat penghambatan tumor ini sudah ada penelitiannya mampu untuk menghambat tumor payudara yang sekarang yang baru dilakukan adalah senyawa bioaktif isoflapon yang terdapat di dalam tempe kecambah koropedang putih yang dipakai untuk penghambatan penghambatan kanker payudara kanker payudara ini penelitian-penelitian yang sudah dilakukan berikutnya ini agak ngebut saja nah penghilangan ACN merupakan tahapan yang sangat penting tadi Pak Tantem sudah mengatakan bisa yang lebih cepat ya Pak tapi ya tadi saya mungkin saya yang tidak memperhatikan kalau dengan SMS tadi lalu butuh waktunya berapa lama karena ini yang paling umum itu direndam selama 48 jam dengan pencucian dan penggantian air setiap 12 jam ini Pak ya Pak Kusna sudah melakukan seperti itu juga atau bisa juga dalam larutan garam 25% atau dengan larutan baking soda atau soda kue 2% bisa juga dengan larutan aslam PH4 ya namun memang koropedang itu ternyata kalau di tempat di daerah yang berbeda saya enggak tahu ya mungkin atau memang variet apa tadi namanya itu varietas kecilnya itu berbeda mungkin beda karena koropedang yang saya ambil dari daerah Wonokiri itu kandungan HCN-nya itu jauh lebih rendah dibanding koropedang yang saya ambil dari daerah Purworejo sehingga untuk pengolahnya itu lalu lebih gampang yang dari daerah Wonokiri enggak terlalu banyak tenaga untuk menghilangkan HCN ya sudah hampir selesai berikutnya halo lanjut sudah dipotong ya ini contoh saja kalau kita melakukan tadi bisa sampai 30% tapi kita harus mencoba dulu seberapa tepung koropedang itu bisa dipakai untuk menggantikan terigu karena sifatnya sangat berbeda tepung koropedang ini tidak dapat membentuk struktur pada produknya berikutnya agak cepat Pak maaf ini waktunya sudah ternyata gimana enggak bisa selesai sudah lebih dari ya ini diwati saja ini ini olahan-olahan yang sudah kita buat dari koropedang ada mie ada frik ada donat macam-macam ini produk lainnya ada tempe ada seri koropedang kemudian yoghurt monggo lanjut ya lanjut aja kenapa ya lama ya ya ibu maaf ada delay nge-lag ini yang terakhir ini berkaitan dengan hasil lomba masak pada koropedang yang sudah kita cermati penggunaan atau proporsi koropedang koropedang putihnya itu sebaiknya sesuai dengan judulnya itu berbasis koropedang maka sebaiknya dalam jumlah yang yang cukup banyak jadi nge-sewu ada yang hanya menggunakan koropedangnya itu untuk garnish dan ini kalau untuk lomba kurang pas ya karena kita butuhnya mestinya kalau berbasis itu terlalu banyak kemudian kemudian bisa digunakan untuk menggantikan peran salah satu bahan jadi memang mungkin tidak bisa banyak kalau itu dipakai untuk menggantikan peran salah satu bahan contohnya pada pembuatan sosis ini koropedang ini kita ambil ekstrak proteinnya kemudian protein tadi isolat protein dari koropedangnya kita pakai untuk menggantikan isolat protein kedelih sehingga memang jumlah di dalam sosial itu tidak banyak tetapi menggantikan peran yang sangat penting di situ yang berikutnya bahan yang berupa tepung koropedang putih dan kepeng koropedang ini nampaknya kok sudah tersedia ya sehingga saya lihat tidak ada satupun yang memberikan perlakuan untuk penghilangan bau langu maupun rajunya namun demikian ada beberapa yang memperhatikan untuk mengurangi bau langu tadi kalau tidak salah yang dibuat karamel itu yang tujuannya untuk menutupi bau langu atau untuk masking kemudian ada yang menyangrai bersama-sama dengan dalam pandan itu untuk juga untuk mengurangi baunya nah sebetulnya kalau berdasar penelitian yang paling cocok untuk masking atau untuk masker atau untuk menutupi bau langu dari koropedang itu adalah jahe dan coklat itu yang paling cocok untuk menutup sehingga kalau kita membuat sari sari koropedang itu kita berikan jahe itu bau koropedangnya itu sudah sangat berkurang bau langunya kemudian ada pengolahan yang menggunakan banyak kuah nah kalau di dalam pengolahan itu menggunakan banyak kuah maka harapannya kuahnya tadi juga dikonsumsi jadi jangan yang disajikan itu hanya ampasnya saja karena apa tadi karena banyak set-set gisi yang terlarut ke dalam kuahnya tadi sehingga harusnya dikonsumsi sayangkan kalau itu dibuat nah kemudian ada satu juga yang pengertian lombanya itu kacang koropedang sehingga ada yang sepertinya salah nangkep kemudian membuat olahannya itu dengan menggunakan kacang tanah dan koropedang koropedangnya hanya dipakai sedikit kacang tanahnya yang besar ya baik saya kira sampai di situ sudah dikejar dengan waktu terima kasih sekali baik terima kasih Ibu Profesor Agnes luar biasa ini saya ada satu apa namanya kebiasaan yang ternyata kalau lodeh diangetin kan 2-3 kali kan makin enak ya Bu makin secep ternyata itu ada kandungan pati resisten ya Bu kalau untuk untuk penderita diabetes itu malah bagus ngasih itu didinginkan nggak bisa didinginkan masuk freezer kemudian masuk pendingin besoknya dipanasi lagi jadi partitasnya malah makin tinggi untuk penderita diabetes malah bagus baik Prof terima kasih selanjutnya kami mohon Bu Nonon untuk menyampaikan paparannya sekaligus penilaiannya dan mohon maaf Bu Nonon waktunya kalau bisa dari 10 menit ya soalnya ini ini sudah banyak dimakan waktu yang di depan tadi enggak Bu baik terima kasih Bu Hin atas kesempatannya terima kasih untuk kesempatan ini yang juga diberikan oleh Bapak Dirjen Tanaman Pangan Pak Suhandi juga Iswi dan Propaktani baik dalam kesempatan ini saya akan lebih menyoroti pada prospek pengembangan produknya seperti kita ketahui bahwa UMKM itu memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran nah diharapkan pengeracin-pengeracin koropedang juga sama sebagai UMKM dapat berkembang produknya sehingga dapat menjadi aktivitas ekonomi yang dapat juga berterus serta dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan keluarga dan seterusnya jadi kalau kita bicara peluang usaha dan pengembangan ekonomi lokal tentunya harus diperhatikan beberapa hal yaitu diharapkan punya nilai jual dan menguntungkan profitable kemudian juga maaf bukan bisnis musiman sebaiknya walaupun sebetulnya bisnis musiman juga bisa menjadi suatu alternatif aktivitas apalagi bisa diatur sedemikian rupa dengan baik dan skala usahanya dapat diperbesar kemudian modalnya dapat bertahap mulai dari kecil kemudian membesar itu adalah aktivitas ekonomi yang ideal jadi tidak memerlukan modal besar pada awalnya juga bukan hanya wacana gitu ya misalnya tetapi memang bisa dilakukan secara real aktivitas ekonomi itu dengan memanfaatkan produk koropedang tadi misalnya dan produk yang dihasilkan itu dapat bertahan lama berkelanjutan tidak tidak muncul tren sebentar kemudian hilang kira-kira itu yang harus kita jaga sebagai produsen nah kalau kita bicara membangun bisnis berbasis koropedang ini misalnya akan membangun ini maka yang paling penting adalah motivasi kita bahwa kita memang ingin melakukan itu jadi seringkali mungkin ada yang ikut-ikutan gitu ya atau karena melihat yang lainnya sukses kemudian ingin mencoba dan seterusnya yang idealnya sebetulnya adalah memang kita ingin melakukan itu dan kita sehingga motivasinya akan menjadi lebih tinggi dan yang penting juga adalah bahan bakunya itu mudah didapat kalau misalnya sekarang koropedang saya kira walaupun di Jawa Tengah Jawa Timur yang paling banyak tetapi dengan teknologi saat ini transportasi dan lain-lain ternyata bisa dengan mudah didapatkan untuk di wilayah mana saja dan apabila kita sudah mempunyai produk pilihan yang kita unggulkan misalnya tadi ada yang mengembangkan enting-enting koro atau bakso korocan meatball misalnya apabila produk unggulan itu sudah kita pilih maka kita mulai berbicara skala memperbanyak karena membuat di dalam skala kecil dengan skala yang membesar itu akan ada banyak perbedaan biasanya ibu-ibu rumah tangga yang memulai kegiatan di rumah skala rumahan pesanan tetangga saudara itu perlu berhati-hati memperhatikan banyak faktor apabila ingin memperbanyak menjadi skala ekonomi yang lebih tinggi kemudian yang penting lagi juga adalah produk kita itu memiliki selain memiliki keunikan juga profitable memberikan keuntungan jadi antara uniqueness dengan value itu harus diusahakan yang paling tinggi makin unik dan makin memiliki nilai daya jual tinggi berarti produk kita mempunyai daya saing yang tinggi jangan lupa kalau sudah punya teknik tertentu formula tertentu itu bisa juga diajukan patentnya dan kemudian apabila kita mulai ingin memasarkan kita tadi disebutkan harus menemukan keunikan dan keunikan itu harus disuarakan disuarakan menggunakan sosial media dan seterusnya sekarang digital marketing itu sudah sangat maju sehingga biaya iklan yang biasanya misalnya harus cukup besar bisa ditekan dengan sangat rendah dengan menggunakan digital marketing dan lebih bagus lagi kalau kita sebagai produsen itu membentuk komunitas aktif misalnya komunitas penggemar makanan tradisional misalnya atau lebih spesifiknya lagi salah satunya koro misalnya itu kalau kita mempunyai komunitas yang aktif itu akan sangat berguna di dalam penyebar luasan informasi juga otomatis pemasaran dan komunitas aktif itu sekarang sangat mudah kita bisa membentuk Facebook Instagram dan seterusnya yang media sosial lainnya sebagai sebuah komunitas kemudian itulah cara-cara pemasaran yang kreatif yang perlu kita kembangkan ini terutama untuk UMKM karena disinilah apa basicnya itu bagaimana UMKM ini bisa membesar dan memanfaatkan pemasaran digital dan dengan cara-cara tersebut produsen harus mencoba menjadikan produknya itu memiliki tempat yang khusus bagi konsumen jadi dengan informasi komunikasi di media sosial di komunitas aktif tadi maka akan terjalin hubungan antara produsen dan konsumen sehingga otomatis produknya juga akan memiliki tempat yang khusus bagi konsumen tentu saja ini perseratan dasarnya sudah terpenuhi misalnya produknya enak tampilannya bagus dan seterusnya sudah selesai baik nah ini ada titipan dari Bu Retno tentang branding strategi dan merk jadi penting untuk membuat branding supaya dikenal jadi branding itu tidak hanya sekedar nama tetapi juga bisa produk bisa dikaitkan dengan daerah bisa dikaitkan dengan komunitas atau budaya jadi membentuk brand nah ini juga korom pedang ini mungkin bisa juga apakah dia sebagai makanan tradisional yang harus dimunculkan sehingga disitulah budaya yang muncul misalnya yang sayur oblok-oblok tadi itu bisa dibuat menjadi menu unggulan di restoran-restoran tradisional misalnya sehingga menjadi sebuah branding nah terkait dengan kemasan dan merk ini pentingnya kemasan saya kira nanti itu sudah bisa kita dapatkan materinya di banyak tempat dan satu lagi mungkin pesannya adalah kalau ingin merk kita terdaftar tadi brandingnya sudah kita dapat jangan sampai ada yang meniru ya maka kita bisa klik di djki.go.id kita daftarkan merk kita ini saat ini ditjen hukum dan aham ditjen kekayaan intelektual itu sudah sangat mengakomodir dengan memungkinkan pendaftaran secara online jadi jangan khawatir di berbagai daerah di Indonesia bisa mendaftarkan merknya melalui online jadi sangat mudah ada label merknya kemudian ada rekomendasi dari dinas terkait kalau untuk UMKM karena untuk UMKM harganya khusus kemudian mendaftar dan seterusnya sampai dengan membayar nanti akan keluar patent apa sertifikat untuk merk kita sehingga kalau ada yang menggunakan merk yang sama itu kita bisa melakukan upaya hukum dan seterusnya mungkin itu saja dari saya Bu Hin terima kasih atas kesempatannya ini untuk para Kartini Indonesia di hari Kartini ini terus semangat mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera tapi jangan lupa juga kita dapat ikut serta membangun lingkungan kita bangsa dan negara demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Baik terima kasih tiga juri Handal Kartini Handal sudah menyampaikan paparannya dan penilaiannya ini saya tidak bukan tidak saya mencatat dari chat pertanyaan bukan pertanyaan tapi pernyataan sebenarnya yang pertama tadi bahwa sudah ada Pak Kusno menyampaikan sudah ada asosiasi Koroperdang Nasional ini menjadi catatan kita yang kedua Pak Badrut Pak Badrut siapa ini Pak Badrut Taman menyarankan bahwa subsi kedele dengan Koroperdang ini sangat bagus sekali tetapi benihnya dari mana ini catatan untuk Direkturat Jenderal Tanaman Pangan tadi juga di atas ada juga yang menanyakan mengenai benih untuk Koroperdang ini catatan untuk Direkturat Jenderal Tanaman Pangan mungkin kawan-kawan dari Tanaman Pangan mohon dapat dicatat baik terima kasih ini selanjutnya adalah penilaian hasil penilaian dari para juri yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Agnes kami persilahkan Ibu Agnes Terima kasih Ibu Agnes ini pada Ibu-Ibu yang sudah sudah bersusah payah memasak Koroperdang ini pertama-tama saya ucapkan selamat terima kasih atas keikut sertaannya di dalam lomba pengolahan kacang Koroperdang ini dan dari beberapa dari dari banyak banyak yang masuk itu ternyata panitia mengambil delapan sudah menentukan ada delapan yang masuk ke finalis katakanlah seperti itu nah ternyata di dalam proses penilaiannya ketiga yuri ini juga mengalami kebingungan karena memang persaingannya itu sengit katanya Ibu Evi itu persaingan sengit jadi tidak hanya ketat saja tapi sengit persaingannya karena semuanya baik cuma sayangnya hanya tidak bisa diinsipi tadi semuanya bagus prosesnya juga meyakinkan nah ada lima ya yang mau kita sampaikan dari delapan jadi dari delapan yang tadi videonya sudah disampaikan ada lima yang akan kita unggulkan yaitu dari juara harapan satu dua kemudian juara satu dua dan tiga nah baiklah saya sampaikan mulai dari bawah saja juara harapan dua dengan nilai ini saya katakan nilainya memang ketat juga juara harapan dua dengan nilai 241 diraih oleh Bolu Kukus Konopeda selamat kemudian juara harapan satu itu dengan nilai 242 hanya selesai satu nilai ini diraih oleh enteng-enteng Koropeda itu yang juara harapan satu dan dua kemudian kejuaraannya juara tiga juara tiga dengan total nilai 245 diraih oleh sayur Koropeda favorit kemudian juara dua dengan total nilai 249 diraih oleh bola-bola susu Koropeda dan juaranya juara pertamanya memperoleh nilai 257 ini nilai totalnya ini diperoleh dari ketiga yuri jadi ada saya Bu Agnes Murtiati kemudian Bu Evi dan Bu Nonon ini digabung dengan berbagai macam pertimbangan tentu saja juara pertamanya dengan nilai total nilai 257 diraih oleh Muffin Muffin Koropeda itu kejuaraannya nah tadi Bu Evi juga sudah menyampaikan penilaian disini meliputi cara pengolahannya kemudian kandungan kisinya kemudian juga tadi yang Bu Nonon penampilan dan brandnya masuk disitu sehingga ini gabungan ini kemudian juga dinilai juga seberapa besar Koropeda itu digunakan di dalam proses olahan ini kemudian kemudian ada olahan yang bagus sekali menampilkan tepung koropeda yang dikombinasi dengan tepung pangan lokal yaitu tepung Mokaf nah ini Mokaf ini memang sudah sangat baik yang dibuat di industri-industri kita di tingkat UKM karena memang dengan pembuatan Mokaf maka Mokaf ini mempunyai perubahan sifat dibandingkan dengan tepung ketela dengan Mokaf itu menjadi lebih bagus mungkin tidak sama persis dengan terigu tetapi sudah bisa ke arah sana jadi pengembangannya juga bagus karena itu sudah bisa dipakai untuk berbagai produk olahan saya kira itu Bu Indarwati tentang kejuaraannya jadi ada lima tadi terima kasih Bu Indarwati saya kembalikan waktunya jadi dari delapan ada lima yang mendapat ini hadiah jadi juara juara satu tadi yang Muffin juara dua bola-bola susu juara tiga sayur oblok-oblok harapan satu nting-ting harapan dua bolu kukus oh harapan duanya bola-bola susu loh eh iya iya betul bola-bola susu yang suara dua iya 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 ini suara harapan dua Bu itu bolu kukus bolu kukusnya ada dua Bu ada bolu kukus bundar ada bolu kukus yang dicetak yang mana Bu ini bolu kukus yang dicetak oke bolu kukus yang dicetak sendiri-sendidih ya harus harus jelas Bu karena ada dua bolu kukus yang yang satu namanya bolu kukus bundar iya yang satu bolu kukus koropedan oh gitu oke baik jadi udah selesai Monggo ini sekarang waktu mungkin nyoncewo itu kan masih sisa tiga yang belum itu dikasih ada untuk favorit satu dua tiga Bu akres menurut urutan nilainya bagaimana yang penting kan SRI mau berikan hadiah kita akan berikan hadiah Bu Monggo oke jam 12 lewat mas mas sudah kritik favoritnya juara favorit saya baca dari yang pertama saja yang pertama itu bolu kukus bundar dengan nilai 240 kemudian juara favorit yang kedua itu dengan nilai 235 korocan meatball oh oke dan yang ketiga itu dengan nilai 223 itu kukus koropedang korokukis oke yang kukus ya ya yang kukus yang ke-8 sudah semuanya nanti panitia akan terima kasih Bu Agnes nanti panitia akan memberikan hadiah kepada apa mereka-mereka yang menang ini nanti akan dihubungi oleh panitia selanjutnya adalah penyerahan sertifikat ya sertifikat monggo masih ada Pak Dirjen kalau enggak Pak Dirjen Pak Ugi monggo monggo pak siapa yang akan menyampaikan ini Pak Dirjen sudah tidak ada saya sudah lihat Pak Dirjen siapa yang menyampaikan Bu 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 Anu aja Bu Ketum aja Bu oke lah Pak Ugi sudah enggak ada ya ya yaudah Pak Tantan ini mohon depan dikening mak tanda penghargaan dari kami baik Bu terima kasih sama-sama Pak Tantan selanjutnya Bu Agnes silahkan Bu Agnes Bu Retno oh iya mohon maaf Bu Agnes Silahkan diterima ini sertifikat dari kami terima kasih Bu Retno ini sudah ada tanda tangan Pak Dirjen tanda tangannya Bu Retno mudah-mudahan ada juga enggak ini dari Pak Dirjen dari Pak Dirjen sama Pak Menteri langsung dari ketua SW ada tanda tangannya Bu Retno belum Bu nanti Bu jadi lain saya kira ada baiknya karena kerjasama dengan SW jadi ketua SW selanjutnya Bu ini waktunya Bu Evi Damayanti Bu Evi silahkan Bu Evi sertifikat dari kami terima kasih bermanfaat iya terima kasih kami sami Bu Nonon silahkan diterima Bu Nonon sertifikat dari kami terima kasih Bu dan kemudian langsung aja segera makan dua menit untuk sertifikat pemenang lomba sertifikatnya udah ada sertifikat penghargaan iya ini untuk juara pertama tadi yang Mofin itu adalah Ibu Tias mohon diterima Ibu Tias ini harapan tiga harapan dua dari bawah jadi harapan tiga dulu yang Ibu Tias tadi ini ini harapan tiga ini harapan tiga Ibu Tias itu harapan tiga iya kan harapan kok gak ada tulisannya sih sudah iya oke Ibu Petra harapan satu dua harapannya ada dua suara harapan satu dua kemudian juara favoritnya ada tiga iya kemudian juara favoritnya satu dua tiga oke soalnya belum ditulis itu disitu kemudian Ibu Ferisha itu harapan apa favorit 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 berapa dua favorit dua kemudian Ibu Erna Indriana favorit juga satu ya favorit satu lalu oke Ibu Lusi juara tiga Ibu Lusi juara tiga kemudian Ibu Erna Nurul Hidayah juara dua ya pola-pola susu ya terus kemudian ini jagonya Ibu Silviana Aji juara satu selamat ibu-ibu yang telah meraih hadiah selamat sampai jumpa di kesempatan yang lain terima kasih sudah sudah selesai semua ya berarti ya penghargaan juga sudah baik terima kasih saya untuk sesi utama ini saya tutup terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau gak Bu Chris luar biasa atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang luar biasa sungguh luar biasa dan apresiasi yang setinggi-tinggiannya atas kerjasama yang baik bersama-sama dengan panitia sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada moderator yang penuh dengan kehangatan dan energi yang kami sebut dengan hormat Ibu Ingenieur Hindrawati MSG yang telah memandu acara presentasi para narasumber dan lomba video tak lupa panitia menyampaikan terima kasih kepada para undangan dan seluruh peserta webinar yang telah mengikuti dari pagi sampai siang kiranya ilmu yang kita dapat kita peroleh bermanfaat dalam kehidupan kita dan juga berguna untuk orang lain jangan lupa ilmunya jangan disimpan harus dipraktikan atau disyair kepada orang lain oke seperti pepatah mengatakan tiada gading yang tiada retak begitu pun dalam acara pelaksanaan webinar ini apabila kurang atau tidak menyenangkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sampai jumpa pada periode yang berikut kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati